hai 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 Pak aneh aku kubur di dalam pasir dia berkelan gali gak ya ih pasti seru nih dia akan tahu ini kayak di alamnya ya waduh dalam nah ayo sikat tuh di dalam wih dapet kurang besar mulut kau hehehe wuh wuh iya mantap halo teman-teman balik lagi di channel kita Zilla World hari ini aku mau ngasih makan bimbu tapi gak semudah biasanya guys jadi biasanya kan aku langsung kasih telur kasih tikur kasih terus daging ayam kepala ayam langsung kasih vila deli langsung kasih tapi aku sekarang mau bimbu agak sedikit berusaha pakai ikan hidup pertama terus yang kedua adalah telur iya oke ini aku lihat tadi aku cari telur puyuh tapi gak ada kan jadinya aku pakai telur ayam ini muka-muka masuk ke mulutnya ya hehehe nah ini ayam eh ayam apa namanya ikan ikan yang ada di dalam eee apa sih namanya apa ini kalian nyebutnya apa ya eee bowl itu apa cangkir eh apa sih eee inilah pokoknya ya kayak aquarium kecil gitu lah terus ini telur nanti ini eee pertama aku akan nyoba pakai telur dulu guys jadi aku akan mengetes kemampuan mencium si mencium atau penciumannya si bimbo apakah bagus atau enggak tapi aku udah sembunyi-sembunyi guys biar gak ketahuan dia nanti kejar tuh dia udah tahu kalau mau dikasih makan dan aku membawa sesuatu juga kan oke jadinya telurnya aku ngumpetin dulu jangan ngikutin aku ya itu si jabrik eh diam-diam aja guys diam-diam aja kita eee pasang aduh pecah bangke huh ada yang pecah gak apa-apa kita ambil satu oke malah udah ada kayak cairannya mungkin dia nanti bisa mencium pembaunya tak taruh di pojokan sini satu terus lagi kita cek bimbo nya bimbo nya masih diam aja ya disini satu terlihat aku sempiling oke kita jalan kesini ke pojokan guys ini biasanya tempat bimbo aku kubur di dalam pasir dia kubur kalian gali gak ya ini pasti seru nih kalau dia akan tahu ini kayak di alamnya ya kita pasang lagi di mana ya karena nanti terlalu deket sini-sini guys aduh ini yang pecah nih ini pecah mungkin dia akan lebih cepat membaunya kalau pecah aku kubur sedikit aja ya pura-puranya nih sarang ayam atau sarang burung ya kalau di alamnya tuh oke mantap masih ada dua butir lagi aku kasih sini belum tadi eh sini-sini guys udah penuh dengan cairan yang pecah tadi dia akan langsung membau ya ini dan satu ini buat aku pancingan dia biar dia mode berburunya keluar hey tau jangan-jangan dia gak doyan tuh sikat lu udah ada bau telur wuh susah ternyata dia makan ayo udah terakhir makan kapan ya tiga hari yang lalu kurang lebih tiga hari yang lalu jadi aku rasa eh makanya rakus harusnya biar dia bisa berburu guys iya kenapa lama bro neset-neset ya biar dia berusaha kejar nah gitu loh gigitnya yang bener dong aduh pecah terlalu bersemangat ini pertama kalinya ya bimbung aku kasih telur telur sebelumnya dia gak pernah sih sama sekali jadinya dia mungkin gak tahu dan telurnya dipecah bukan gitu makannya bos aduh pecah ya susah ya susah kalau kayak gitu biarin 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 kita lihat cara makannya nih jadi kayak dijilatin ya lebih ke dijilatin daripada dimakan bulet-bulet jadi dia harus jadi dia harus belajar juga pas waktu gigit dia gak boleh sampai pecah nanti mungkin dia akan belajar di telur yang kedua jadi dia bisa dia cuma ngeliatin aja tuh hmm tapi y boh bocah itu dia kayak mau gimana ini makannya bro eh bukan sayur nih makan sayur nih bekas di abrik hmm tuh dapet hmm iya gitu makannya tapi sebuletnya bro gak cuman cairannya doang dipecah eh salamu makanya setahun nih kalau kayak gini wih kemana oke guys setelah beberapa lama nih lihat yang dihasilkan cuman dipecahin doang jadi kita lihat apakah dia akan langsung berburu telur yang aku udah taruh tadi ada di pojokan situ satu di dalam sempit sini di sini juga terus yang ada yang pecah terus ada yang aku kubur kayaknya nanti bakal dipecah aduh ikannya lompat oke guys dari pada dia udah kenyang duluan ya dapet tuh dapet tuh telarnya oh belum oke ini mudah-mudahan dia lebih tertarik sama ikan kita lihat apakah dia bisa tau atau gimana responnya apa bisa langsung dari atas oh dia gak tau kan dia cuma dia dari samping doang dari atas bu sikat dari atas bu nah iya iya dia belum yakin iya 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 adikanya itu gini kaget sendiri dia iya 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 nanti kalo misalnya gak habis Atau Gak dimakan Sama si Gimbo Ikan-ikannya mau aku taruh disini Dia mungkin bisa berburu sendiri Ayo Gimana caranya Dia lagi mencari cara Dan dipecah Aduh 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 Ayo Gimana caranya Masih kepo Eh Yang di dorong Susah kan Coba aku Tidak digigit Ambil yang tadi lompat Kita taruh Nah Eh Iya Iya ya Nah hadiah satulah boleh masih ada tiga ekor nih gambar sendirilah lu udah aku kasih bonus cariku cantiki wuhh pinter dia jatuhin sama dia iya bisa nggak nggak dapet sembunyi di bawah mana itu loh ini udah terlalu tuh iya 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 jadi seringin kayak gini biar apa namanya insting berburunya kembali naik terus nanti dia respon makanya juga tinggi guys tinggal dua nih ayo jangan ditumpain dong its mau dipecahin pakai perut sama dia sini bro ini gimana nih nih ya duduk curang dia ini jalan benar saya udah diaduk-aduk tuh diaduk-aduk tuh nah lagi-lagi-lagi-lagi aduh pinternya didorong katanya hits jadi kepalan nanti ini di dalam nah yuk si katu di dalam wuhh wih dapet akhirnya lagi satu lagi nih lagi satu lagi anda lagi uh lagi uh aduk-uduk pecah nih, adih, enggak sik, habis udah 4 ekor ikan aduh, pecah lagi nih berkali-kali maris pecah oke guys, jadi mantap, 4 ekor, cuman telurnya untuk latihan pengendalian makan telur, biar gak pecah dia belum bagus kayaknya dan untuk berburunya kayaknya ini aku mau ambil terus mau aku makan gak mau gak mau berusaha guys atau telurnya kurang menggoda yaudah, berarti ini telurnya aku simpan dulu dan yang aku tinggal adalah yang aku kubur, dan nanti aku mau lihat, coba yang lain akan aku selamatkan dulu guys lumayan buat makan siang bekas wimbo lagi masih ada lagi satu yang aku tinggal cuman yang ini ya yang aku kubur disitu di pocokan situ mantap ya bu gimana masih mau gak udah dapet ikan ya udah seneng yaudahlah gitu dulu kasih makan bimbunya pakai ikan dia lebih suka ikan sebetulnya lebih rakus sama ikan daripada telur ya ya boy ya boy kapan mau gabungin sama bimbi tuh bimbinya lagi berjemur bimbi mungkin mau telur tapi pasti juga pecah guys coba aku cobain ya tapi bimbi halo nih telur ini telur eh tanganku bawa ikan nih bahaya coy ini dong ini dong kalau bimbi ini respon makanya masih ada ini ya aku pecahin dulu biar ada bau-bau tuh itu 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 aku tuh serem bro sama kamu bimbi eh jangan keluar itu iya 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 nah kurang besar mulut kamu hehehe uh uh iya mantap uh ini lebih pintar tapi ini daripada si kuning telurnya masuk langsung ke mulutnya pintar dia kulitnya terus dibuang tambah pintar gimana tuh eh nah ditelan yang benar dipecah buruk jangan kesini aduh tumpah kan oh nah pintar nah nah tuh giginya ya ampun serem uga nih kalau kecil jangan kesini ih 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 nah ih ih agak tumpah sedikit tuh 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 masih mau dia oke ini lebih pintar daripada si bimbo cuma dipecah doang tuh 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 mantap masih ada nih huts berbahaya eh dikira target hidup kalau si bimbo ini dia masih apa ya insting makannya masih tinggi guys daripada si bimbo jadi tuh masih apa ya masih gokil aku kasih sekalian ganti sekalian ganti airnya si bimbo oke udah ya pas kaki oke guys jadi seperti itu seperti itu tadi ngasih makan si bimbi pakai ikan dan ternyata dia lebih rakus sama ikan daripada pakai telur sebenernya telur juga rakus cuma kurang amis kan kalau masih di dalam putiran besok aku coba yang aku rebus jadi dia makannya bisa utuh guys gak dipecah kayak tadi oke sepertinya gitu dulu vlog kali ini thank you buat kalian udah nonton video ini sampai selesai seperti biasa di like subscribe dan komen untuk merupung channel ini agak tetap berubah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga menginspirasi kalian tapi ada gimana tau reptilannya panas sekali hei 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 hei